Papa tau kalau aku mau nyingkirin Farhan dari perusahaan. Aku itu cuma cerita sama kamu, Lisa. Bisa-bisanya, cerita itu nyampe ke kuping papa. Maafin saya, Merah. Kalau kamu udah gak marah lagi sama saya, tolong telepon saya. Iya, Ros. Ros, berdasarkan pengkhianat kamu. Tunggu, tunggu, tunggu. Kok marah-marah sih? Iya, kamu pengkhianat. Entar dulu, entar dulu. Tenang dulu dong. Kenapa sih kamu tiba-tiba ngarah sama aku? Kok bisa ya? Papa tau kalau aku mau nyingkirin Farhan dari perusahaan. Aku itu cuma cerita sama kamu, Lisa. Bisa-bisanya, cerita itu nyampe ke kuping papa. Gimana? Udah denger kan? Yang aku kirim ke kamu. Maksud kamu apa? Kirim rekaman itu. Jadi aku mau menawarkan solusi untuk masalah ini. Mas, kamu lihat sendiri kan? Ros itu mau menjatuhkan kamu. Jadi sekarang ini, kamu butuh bantuan aku. Oh, itu. Aduh, Ros. Jadi waktu itu aku tuh lagi berantem sama mas Farhan. Terus aku gak sengaja keceplosan. Maafin aku ya. Ya, mungkin. Karena aku keceplosan, mas Farhan nyampein kali ya ke papa. Keceplosan? Ya, iya. Jadi waktu itu tuh aku bener-bener kesel banget sama mas Farhan. Jadi yaudah. Aku marah. Terus aku gak sengaja keceplosan gitu. Tapi yaudahlah ya. Kamu gak usah mikirin hal itu dong. Lagian juga... Nanti baik-baik aja kok pasti. Kamu gak usah khawatir ya. Aduh, kok bisa sih Liz? Kok bisa keceplosan? Itu kan informasi yang rahasia banget. Kamu yang ribut sama Farhan? Nama aku yang dibawa-bawa. Gimana sih kamu? Gara-gara kamu nganggep ini masalah sepele. Kepercayaan papa sekarang ke aku jadi hilang. Harus gimana aku sekarang? Ros, pokoknya kamu tenang aja. Aku jamin ini gak akan melebar kemana-mana. Ros, kamu masih percaya dong sama aku? Ya gimana caranya? Ayolah Ros, masa kamu marah sih gini aja? Lagian juga masih banyak cara untuk kita jatuhin Farhan. Dan kamu juga masih bisa kan ambil hatinya papa? Jadi yaudahlah. Lagian juga aku cuma keceplosan. Jadi maafin aku ya. Aku? Bakal tetap berencana untuk ngejatuhin Farhan. Oke Ros. Dan aku akan selalu mendukung kamu untuk menjatuhkan Farhan. Bener, bener. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada suami hamba Untuk menjalani hubungannya, ya Allah Ini semua gerak-gerak Farhan Aku dijeblosin ke sini Aku bisa, ya? Mereka tidurnya kayak begini Padahal tempatnya sempit Tidurnya kayak ikan sardin Numpuk-numpuk kayak begini Ya Allah Hamba akan terus menanti suami hamba Sampai suami hamba dibebaskan, ya Allah Hamba akan menantinya, ya Allah Oh, bersih mana sih, lo? Bukannya tidur Gak bisa tidur ini Dibomer maja temata Gak bisa tidur gara-gara dipukulin kalian Woy, 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 woy Ada apa nih, woy? Berisik, mau tidur Hah? Ada apa lagi sini? Ini Anda baru berisik banget Lo emang dari tadi bikin masalah mulu, ya? Ya Allah, Abah mohon kepadamu, Ya Allah. Tolong berikan Abah kesabaran yang lupi, Ya Allah. Abah akan berusaha untuk ikhlas dengan kenyataan ini, Ya Allah. Tawakan Abah, Ya Allah. Amin. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.